Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 27 Ayat 21-25 Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka Dan berkata, sodara-sodara Jika sekiranya nasihatku dituruti Supaya kita jangan berlayar dari kereta Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati Sebab Tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa Kecuali kapal ini Karena tadi malam Seorang malekat dari Allah Yaitu dari Allah yang aku sembah Sebagai miliknya berdiri di sisiku Dan ia berkata Jangan takut Paulus Engkau harus menghadap Kaisar Dan sesungguhnya oleh karunia Allah Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini Akan selamat karena engkau Sebab itu tabahkanlah hatimu sodara-sodara Karena aku percaya kepada Allah Bahwa semuanya pasti terjadi sama Seperti yang dinyatakan kepadaku Keberadaan Rasul Paulus di kapal yang membawa dia ke Roma untuk menginjil kepada Kaisar Tentunya itu bukan hanya dirinya yang ada di kapal itu Yang orang benar Yang orang benar Ataukah kita menjadi orang lain di sekitar Paulus yang ikut selamat padahal kita tidak benar Nah ini adalah karena Allah itu sumber segala kebaikan Dia penuh dengan belas kasihan Dan terutama Allah mau menyelamatkan Rasul Paulus Allah mau menyelamatkan orang benar Kalau kita ingat Bahwa dari satu kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan Tuhan Maka satu orang itu yaitu Lot Itu dicari oleh malaikat Malaikat diutus untuk menyelamatkan Lot Supaya Lot bisa keluar dari kota itu Seandainya masih lebih banyak lagi orang yang ada di kota itu Misalnya 10 orang Karena Abraham sudah bernegosiasi dengan Allah Maka Allah pasti akan menyelamatkan orang-orang di kota itu seluruhnya Cuman karena yang benar cuman 4 Yaitu Lot istrinya dan dua putrinya Bahkan calon mantunya saja tidak mau ikut keluar Ya mereka malah menertawakan Lot Maka Allah terpaksa mengeluarkan mereka dulu Baru menghancurkan seluruh kota Tetapi ini tidak terjadi dengan kapal di mana Paulus berada Mereka semua selamat karena ada Rasul Paulus di dalam kapal itu Dan ini mungkin akan membuat kita merasa tenang Keberadaan kita dimanapun kita berada Akan menyelamatkan semua orang yang ada di tempat itu Dan jika ada orang yang benar di satu tempat Kita pun dapat pergi ke sana Dan karena dia benar Kita juga ikut diselamatkan Dan itulah sebabnya kita harus terus bergaul dengan orang-orang yang benar Dan bukan dengan orang-orang yang berbuat jahat Demikianlah renungan hari ini saudara Semoga saudara diberkati God bless you